hai 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 Halo guys kembali lagi bersama saya yang tahu Zega ya kali ini kita akan perbaiki lagi masalah mesin cuci yang airnya kurang ya kurang bencang yang disebabkan oleh dari mesin penutup airnya ya otomat akhirnya jadi kita sekarang lagi buka dulu mesinnya ya kita keluarkan dulu dan kita coba acak acak-acak di dalamnya nanti Oke untuk lebih lengkapnya Oke silahkan ikutin kita ya hai 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 I ok ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan keluarkan dulu mesin otomat penyedot airnya ataupun buka penutup airnya ya kita akan buka dulu oke 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 kita akan coba kita masuk ke air dulu ya coba air tanpa masuk ke mesin cuci dengan benda yang kecil ini jadi kita coba apa masalahnya di benda kecil ini oke 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 kecil ya akhirnya jadi kecil nah sedangkan air yang dari selangnya itu kencang banget berarti masalahnya dari benda kecil ini Oke kita akan perbaiki benda kecil ini ikutin terus ya jangan diskusi karena kita jelasin atau misalkan bongkar eh dengan pelan-pelan ya biar kelihatan tahu eh sebenarnya isinya apa gitu ya selamat menikmati selamat menikmati nah seperti yang kalian lihat di video ini ada benda-benda kecil di dalamnya ya kita harus bersihkan itu kita bongkar dulu semuanya dan bersihkan kita harus siram pakai air ya pakai air kita siram bongkar dulu nanti pakai air ya diusahakan jangan sampai ada kotor ya kotor soalnya itu menahan karet yang ada di dalam jadi tidak bisa ketarik sebenarnya itu penutup-penutupnya ya itu yang nutup dan buka jalurnya masuk air nah untuk karetnya harus sampai ketekan ke bawah ya harus sampai ketekan ke bawah jangan sampai melambung ke atas itu ada batasnya ya di karetnya itu ada batas ada batasnya jadi harus sampai ke bawah jangan sampai melambung ke atas soalnya itu menyebabkan juga jalan masuknya air kalau misalkan agak ke atas dia selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum kita pasang kita harus melapnya dengan kain atau visu ya biar jangan sampai ada air ya yang nempel yang bikin serata nanti ya jadi harus sampai posi kering gitu ya kering jadi jangan sampai ada airnya begitu juga di karetnya juga nanti dibersihkan ya selamat menikmati iya jika di dalamnya masih kelihatan kotor itu bisa pakai apa alat lah jarum kayak jarum untuk memperbaikinya berbaikinya bila ada kotor di dalamnya ayah pakai jarum kalau misalkan susah keluarkannya pakai jarum aja atau misalkan benda kecil yang bisa masuk ke lubang kecil itu ya jadi perbaiki jangan ada tidak sampai kotoran di dalamnya terdapatkan tanah atau yang menutupin ujung lubang itu ya yang lubang itu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tampakas! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!